Komisi 2 DPRD Kota Banjermasin menggelar rapat dengan pendapat dengan memanggil perumda PALD di ruangan komisi 2 belum lama tadi. Pemanggilan ini tak lepas dari rencana adanya iuran layanan PALD yang wajib dikenakan di seluruh pelanggan PTM Bandar Masih April mendatang. RDP ini dilakukan untuk meminta informasi dan layanan apa yang didapat bagi para pelanggan atau masyarakat, lantaran pihak dewan tidak pernah diajak untuk koordinasi dan diberikan informasi terkait hal tersebut. Komisi 2 menegaskan bahwa perumda PALD harusnya juga melakukan koordinasi ke pihak DPRD lantaran keputusan tersebut menyangkut masyarakat yang tentu DPRD merupakan wakil rakyat. Tentunya minimal ada koordinasi keputusan, sehingga secara tidak langsung bahwa ada komunikasi yang jalan antara kita di pemerintah-pemerintah persen. Tentunya tiba-tiba tidak pujuk-pujuk langsung. Jadi itu juga kita sampaikan, sehingga walaupun misalkan tidak penuh ada keterlibatan dari sana, tetapi minimal ketika ada pertanyaan-pertanyaan masyarakat, kita bisa melakukan konter jawaban seperti apa. Karena tentu-tentunya kita bisa diterima informasi. Berarti sebelumnya tidak pernah menghimpokkan sebelum sosialisasi itu Pak Mas? Tadi disampaikan bahwa memang sebelumnya memang secara ekspresi tidak langsung ada pernah didiskusikan. Tetapi kan itu maksud kita tadi kan secara resmi disampaikan, sehingga siapapun nanti yang ada pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat, tentunya kita di keseluruhan Kota Dewan bisa memberikan jawaban-jawaban. Jadi pada dasarnya Komisi sendiri setuju aja dimasukkan tagihan di pembayaran perjalanan itu Pak? Selama tentunya ini, yang paling penting itu kita menggeris bawahi ketika tarif itu dikenakan, masyarakat juga harus mendapatkan pelayanan. Prinsipnya disitu. Nah jangan sampai ketika itu tarif dikenakan, masyarakat tidak mendapatkan pelayanan. Karena kan tentunya tarif yang dibayar masyarakat tentunya harus berporel lagi dengan pelayanan yang didapat oleh masyarakat. Sementara itu, pihak Perumda PALD mengaku rencana tersebut sudah dilakukan sesuai dengan aturan dan persetujuan dari wali kota, bahkan sudah disosialisasikan serta mendapat persetujuan masyarakat. Masalah penyertaan modal kita kemarin sempat menghenti, jadi mereka minta kita melakukan kombinasi dan komunikasi. Jadi akan kembali mengupen penyampaian proyeksi usahanya? Ya, kita diharapkan menyampaikan lagi. Tapi kesiapan dari PDPAS sendiri, Pak, agar bisa mendapatkan penyertaan modal, gimana Pak sampai saat ini Pak Sudho Pak? Kalau untuk yang rencana bisnis maupun masyarakat pandemis, sebenarnya sudah waktu itu. Mungkin kita menyampaikan atau yang ngomongkan itu hanya kekuat. Dalam peraturan ini, para masyarakat yang belum menjadi pelanggan Perumda PALD rencananya akan mendapatkan layanan gratis sedot setiap 2 tahun sekali.